Pesta pernikahan bukanlah hal yang sembarangan, pasalnya acara yang digelar sekali seumur hidup tersebut memerlukan persiapan hingga biaya yang tidak sedikit, sehingga harus dipersiapkan secara matang dan juga optimal. Namun terkadang terdapat halangan yang menghadang sehingga membuat pesta pernikahan menjadi tidak beraturan seperti yang diharapkan. Seperti pesta pernikahan pada unggahan akun Instagram Memo Medsos ini, karena tidak puas dengan dekorasi pelaminan, pihak keluarga bongkar paksa pelaminan tersebut. Dalam video itu terdengar seorang wanita mengeluhkan dekorasi pelaminan tersebut. Wanita itu mengatakan jika dekorasi pelaminan tidak sesuai dengan gambar yang dijanjikan sebelumnya. Ia bahkan mengeluhkan jika pihak dekorasi tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Meminta untuk uang muka dekorasi pelaminan tersebut dengan harga yang tinggi. Namun hasil dekorasi yang diberikan sangatlah mengecewakan. Mira Lebek, pelaminan tidak sesuai budget. Budget mahal, harga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Di hari H, tidak sesuai dengan harga. Jadi dibongkar semua, ganti yang baru. Ini baru datang lagi pelaminan yang baru. Ya Allah, aku tegak kali lah ya kayak gini ya. Kasian kali loh, seumur hidup sekali cuma di pelaminan. Tengok nih dekornya. Pecah semua. Tidak sesuai. Jadi dibongkar bunganya. Pak duduknya tidak sesuai dengan diinginkan dengan di foto, Beb. Jadi dibongkar semua. Minta duit di luar. Minta duit di luar. Tapi yang diinginkan dan diminta selesai foto, tidak. Kan kasihan. Jadi tidak ada. Tidak di open sama orang yang punya pelaminan. Tidak diangkat, Beb. Sudah, tidak usah lagi ini saja. Tidak tahu, nanti kita di grup ini. Jadi sudah main berdua. Tapi begitu juga, gue tidak mengangkat. Yang punya pelaminan tidak tanggung jawab. Tengok waktu. Pecah semua, Beb. Terima kasih 12 juta. Berapa juta? Ya Allah. 12 juta ditunggu. Kayak gini harganya. Budget ke DP minta tinggi. 3 juta. DP minta 3 juta. Pelaminan tidak beres. Bumanya tengok lah, Beb. Ya Allah. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.